Gitu ya, kayaknya Premium tuh Premium lain lagi? Lain karet Oh lain, nah Kalo yang special edition Lo jangan ngelawan Hot Wheels Toplika lo Yo 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 Buen Canggib Video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Hai guys Yo 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 Jumpa lagi sama Canggib Sekarang Canggib sama Sultan Sultannya mana nih? Jakarta Timur ya? Jakarta Timur kegedean coy Supaya jakin cuy Sultannya buaran cuy Kalo liat mobil berjejer di buaran Punya dia semua Hahaha Ya Gue lagi sama Mini Car Terapi Oke Kenalin dong, kenalin dong Siapa nih namanya nih? Halo temen-temen Nama gue Kev Kev ya Gue dari Mini Car Terapi Eh, gue lagi di garasinya Gue kan garasi ya Garasinya Mini Car Terapi nih Gila nih ya Bentar lo bisa ngeliat Kita runtur sedikit nanti ya Ada Tomika Wah ini jadi pencinta Tomika Gue salah gak bilang pencinta Tomika? Iya gak salah Emang bener Emang bener Jadi Certain Gue bilang gue pengen denger cerita nih Ada orang yang spesifik ini coy Spesifik banget hidupnya Itu Tomika Gak ada yang lain Cuman beberapa Bukan beberapa ya Belakangan ini Malahan jadi apa? Mini Beauty Tergeser Gara-gara siapa coba? Gara-gara siapa coba? Gue kan Harus tau Harus tau Oke Oke Sejak apa lo jadi Sultan Tomika? Gara-gara siapa? Ehm Ngumpulin ya maksudnya Gara-gara siapa Sebenernya sih Dari dulu ya Dari dulu tuh Main Tomika tuh udah lama ya Dari gue kecil juga udah main sebenernya Nah itu kan dulu gue dibeliin Gue cuman ngumpulin Tomika gitu-gi-gitu ya Cuma nyokap Trus akhirnya Sampe sekarang Kepawa Dan Gue mulai ngumpulin lagi Tomika tuh tahun 2006 Wah? Sebab sakkon berarti menti Bukan vakum sih Maksudnya untuk konsen Konsen jadi Ah, gue cuman Return Tomika ah Itu 2006 2006 konsen ngumpulin Tomika Sebelumnya Sebelumnya Random Sebelumnya dibelihin Sebelumnya dibelihin Waktu gue kecil gue dibelihin Karena nyokap gue berpikiran Tomika itu dulu bawahnya besi ya Dan dia kuat banget kalo dimain-mainnya tuh awet Oh mainan bocah dibanti Gitu ya, nah Timpu, ngeri juga coy Itu nyokap gue berpikiran kayak gitu Jadinya gue selalu dibeliin Tomika Selalu dibeliin Tomika akhirnya ya Selama-kelamaan tahun 2006 itu gue juga mikir lagi Gue cari lagi nih Tomika Gue cari lagi Tomika Jadi flashback lagi Flashback, flashback Tapi kalo masih kecil dibeliin nyokap mah belum banyak ya Udah banyak dulu ya Terus diapain Ya, jadi sampah aja gitu Karena nanti black box semua Temen-temen Belum ngerti Belum ngerti cuan Dulu kita, waktu bocah juga Mungkin lu juga gitu juga ya Maksudnya kita dipiliin Ya, terus kita apalagi Acak-acak ya Mau ditaruhin di tanah Mau dimain di air Mau dimain Jadi 2006 mulai kumpulin lagi Yang namanya Tomika Terus kita kan tadi Belakang kita tuh banyak banget Belum lagi kanan-kiri depan gue tuh Depan kita tuh masih banyak coy Langit-langit juga ya Bawa waktu-wata juga Nanti Nanti kayaknya kita kesana ada nih Ya mas gue Berapa banyak? Apa enggak tuh? Koleksan lo Ini setau gue ya Setau gue Ini udah seribu lebih Setau gue seribu lebih Kalo misalnya dihitung dari yang Pemari ini juga Ini juga udah banyak Pemari gue tau Mungkin di atas 500 nih Ini gue tau ini Ini berapa ini Pokoknya Seribu lebih lah Seribu lebih Kalo dihitung satuan ya Apalagi sama Gizet-gizet gitu ya Oh tadi lo bilang nih Lemarin ini Jadi emang ada ini ya Maksud gue ada Kelompoknya Ini apa nih Kalo gue tau kan Gue juga kurang paham Kayaknya Tomika banyak ya Ada yang diberang Takara Tomi Tomi Merah Tomi Biru gitu Itu tuh apa nih Coba bisa dicertain ya Kalo Tomika itu Awalnya tuh Tomika Black Box Sebenernya Tomika Black Box Yang box item Yang kayak gini Ya temen-temen Kita pada tau ya Tomika Black Box Nah ini sebenernya Ini termasuk Tomika Reguler juga Gitu Jadi Dulunya ini regular Dulunya ini Dijual sama kayak Ya misalnya Kalo bisa kita bilang Cuma Sekitar 20 ribu Dulunya tuh kayak gitu Ini 20 ribu harganya maksudnya Harganya Oke Di nulis gak? Eh gak ada ya Dulu sih terakhir Seingat gue waktu kecil Gue beli Tomika itu Yang making di Jepang Itu 7 ribu banget 7 ribu Rupiah Di Pasar Tunanggiri Jakarta Timur Pasar Oh Pasar Tau Disini gak ada tukang STW Nah Itu dia Itu dulu ada toko disitu Dulu gue waktu kecil Sama nyokap gue di Gendong Gue dibeliin Terus sekitar 7 ribu 6 ribu Gitu Ini nih Black Box ini yang hitam Yang sekarang mahal ini Ada yang Black Box Ada yang Ini juga dijual juga Yang make in Jepang ya Tapi ya Box merah Jadi itu kalo misalnya gue balik lagi nih ya Hitam Tomika Black Box ini ada Tomika reguler ya temen temen ya Jadi bukan Tomika spesial Tomika reguler Kemudian Dia lanjut tahun 80 itu Dia Ganti box Warna merah Warna putih itu Ya merah putih Kayak gini Tapi masih make in Jepang Dan box yang ini yang Sekarang dipake sampe sekarang Oke Yang warna merah putih ya Jadinya kalo bilang dikategoriin Misalnya ada Black Box Ada Takara Tomi Takara Tomi Sebenernya itu semuanya sama semua ya Kalo yang reguler ya Itu semuanya Tomika regular Kecuali Ada yang Misalnya Tomika event Nah itu Tomika-Tomika special edition Tomika limited Warna juga kayak gitu ya Ya Tomika yang special Dikuarin gitu Kayak gini deh Buang contoh gampangnya Kayak Matchbox Ya Matchbox yang regular ada kan Dan yang moving part ada Oke Nah jadi kayak gitu Yang regular ada Yang moving part ada Nah Nah jadi kayak Kayak Kalo moving part kan special edition Harganya juga lebih mahal kan Sama juga Tomika juga Sama kaya Hot Wheel Kalo Hot Wheel Yang lebih mahal dari regular Ada yang special edition tuh Iya betul Yang kayak kemarin Thor M Chrome Gitu-gitu ya Premium tuh Premium lain lagi Lain lagi Lain karet Oh lain Kalo yang special edition Lo jangan ngelawan Hot Wheel Tomika lo Boleh apa Hot Wheel Hot Wheel tuh jadi Yang diatasnya tuh special edition Yang cupnya khusus Yang bukan cup Biru regular gitu ya Itu ada Yang premium Lain lagi bannya karet Memang Kalo itu masih bantang biasa Berplastik Coi mainan Eh kan Lututut Yang tadi tuh apa maksudnya Yang Tomi merah Tomi biru Takara Tomi Sampai ini ada Ada Kadang-kadang di belakang kan Ada tulisan ST ST itu apa? Nah kalo Tomika tuh Dulu Yang black box ini Terutama ya Black box ini Awal mulanya Emang Tomika Dia Kalo gak salah sih Namanya tuh Gak Gak ada yang Tomi Takara Tomi Gitu ya Ini emang kayak gini Dan kemudian Dia menjadi perusahaan Itulah Tomi Makanya Mereknya itu Disini Tomi Nah ini dia Tomi Perusahaan Iya Ini perusahaan produksinya Tomi Kemudian Dia Masih sama Sampai yang Tomi biru ya Tomi biru Itu yang logonya Tomi tapi biru Tulisannya biru ya Tadi kan Tomi nya ini merah Merah Ada lagi biru gitu Tomi nya Setelah biru Nah Tahun Berapa? 2010an gak gak salah ya 2010an itu Tomi itu Itu kerjasama dengan Takara Oh gitu Makanya dia Jadinya namanya sekarang Takara Tomi Mereknya Itu perusahaan ya? Iya Bukan nama orang ya? Gue pikir itu nama pendiri Kayak Honda Iya kan? Yamaha Oh gini Takara Tomi itu Jadi penggabungan Iya Pusahaan Takara dan Pusahaan Tomi Penggabungan Jadi Gue pikir nama orang ya Kalau yang duluan kan koleksi awal-awal dari nyokap Pasti dibeliin lah ya Iya Tadi udah disebut juga di Dimana? Di Sunanggiri lah Pasar Nah kalau sekarang nih Sekarang ngedapetin Tomika dari mana? Sekarang? Sekarang? Kalau sekarang sih dari marketplace, online, instagram ya Dan kalau misalnya gue Juga ada Gue punya temen di Jepang Gue nitip sama dia Terus gue minta kirimin gitu Biasanya gue gitu Hahaha Misalnya gue bilang nih Bayar gak? Ya pasti gue ganti uangnya dia lah Oh iya Dia pasti ini nih Untuk beliin Costnya Bayar Jadi gue punya temen Di Jepang Gue Gue kirim gambarnya Tolong beliin ini Gitu kan Dikirim Kenapa harus kesana? Nah apa disini gak keluar? Entar gimana? Kalau ada yang gak keluar disini Mungkin gue akan kirim Tapi sejauh ini Jauh ini keluar semua disini Walaupun Waktu Lama Keluarnya Gak 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 Jadi Tomika rata-rata keluar semua disini Jadi lo tinggal Tinggal nunggu waktu aja Gitu kan Dengan waktu rilisnya aja Gitu kan Termasuk Tomika regular Tomika premium Lo tinggal nunggu waktu rilisnya aja Jadi kalau misalnya kayak Tomika gitu Jangan khawatir lo harus di Jepang Atau kayak gimana Harus Dapet duluan Tapi kalau misalnya lo dapet duluan Ya lo impor Pastikan Kalau misalnya Lo pengen Nunggu Ya pasti keluar sih Sekarang sih gitu Itu di Kalau di toko offline apa? Di Toys Kingdom ya? Gitu ya? Atau di apa? Di seller-seller khusus Atau apa sih? Iya Toko offline Gua biasanya ke SDC Ya SDC disitu ada tokonya Oh Iya Korit Korit 1 Disitu dia Tomika semua Oh Gua bikin gak masuk ke toko ini lo Ke toko Apa? Oh iya offline yang apa maksud gua Yang franchise ya Soys Kingdom Alfamark Alfamidi gitu Gua juga kalau misalnya Gua nemu di Kaya Toys Kingdom gitu Gua juga kan ada juga yang gitu Tapi barangnya emang masuk disitu juga maksud gua Barang juga masuk disitu Tapi cuma rada telat aja gitu ya Bedanya kayak gitu Cuma rada telat Kalau toko-toko besar kayak gitu rada telat Biasanya Oh ini pasti pasti nih Gitu bro Ini ini Tapi Bener-bener Tomika semuanya Gak ada merk lain yang di koleksi Brand-brand lain Brand lain Kalau sekarang Mini JT Nah Kenapa Mini JT? Kenapa gak masuk lu ya Sebenernya sih gini ya Kenapa gak masuk lu ya Maksudnya yang Oh iya Cierla Ini kan kalau gak masuk gua gini Kalau orang yang udah Tomika Udah Kementelal banget gitu ya Tomika gitu Kayaknya kan buat pindah Susah tuh Atau Seandainya pindah juga pasti ada pembanding Ah ini engga Ini engga Gitu Karena masih okean Tomika nih punya gue Ngapain gua pindah lu Mini JT Kalo Mini JT Soalnya Mini JT Sebenernya gua nyarinya bukan Mini JT Ya gua nyarinya itu Liberty Walk nya Nah Karena gua suka Karena gua suka modifikasinya Ya emang dari Dari Tahun-tahun sebelum Mini JT Ngelarin Emang gua suka modifikasinya Ya lu tau sendiri lah ya Modifikasi Mini Liberty Walk kayak gini Dan kebetulan Dan kebetulan Mini JT itu Intense ngeluarin Versi Liberty Walk Makanya gua Kebanyakan Mini JT Gitu Jadi Kalo merek-merek lain Ngelarin Liberty Walk Gua juga liat juga Kualitasnya gimana Dan kalo yang gua liat Kualitasnya Mini JT lebih bagus Ya gua beli Mini JT ya kan Nah tapi Yang merek-merek itu Yang Mini JT Ada lagi apa Tarmak ya Tarmak Aku toko hobi Gitu ya kan Oh Toko hobi Ya kayak Toko-tokonya kayak Tadi gua bilang Yang gua sebut Tadi di SDC Pasti ada Di JT Tapi sekarang kalo Konter udah banyak Di Medsos aja Udah Di IG gitu udah banyak ya Facebook Ya mostly gua belinya online sih Ya Maksud gua Kalo dulu Gua cerita sedikit ya Hmm Banyak gimana Kalo dulu itu Gua mulai 2006 itu Toko online itu Belum berkembang Internet aja belum berkembang Dulu Dulu Tomochi baru Yahoo Groups ya Gua mau nanya itu juga tuh Tomochi nih cor Dulu Yahoo Groups ya Yahoo Groups Sekarang Yahoo Groups Sudah ditutup Dan Itu Kita beli juga gak Melalui marketplace Gitu kan Cuma kontak-kontak Kan yang saling percaya aja Nah Kalo beli online kayak gitu Zaman dulu kan Kalian udah pasti tau kan Kayak di Kastus gitu-gitu kan Oh iya FGB Nah Kayak gitu Nah kalo dulu Toko-toko Kayak gitu tuh Menyediain Ya Menyediain Dan Menyediain kayak Yang gak keluar di Indonesia Mereka pasti Menyediain Berapa tahun Uchi ya Lupa 2020 Ya 2003 Oh 2003 apa? Tahun 1999 Oh 2000 2000 2000 Lupa Lupa Siapa? Kemas Kemas Nah itu dulu Kan belum seramai sekarang ya Apa bilang itu? Dekaster 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 kan? Iya dong Dekaster Dekaster itu kan Nama apa ya Nama apa ya Fans ya Orang yang main Dekaster Dekaster Lu kan Dekaster Sotoi Mas gue bisa jadi semenjamur sekarang Dekaster Kan lu juga baru nih Dekaster kan? Maksud gue Karena medsos kali ya Mungkin ya Pengaruh juga itu ya Kalo menurut gue sih Pengaruh juga medsos ya Terutama Facebook ya Facebook Youtube Gue sampe bikin Facebook akhirnya Facebook itu keluar Berapa ya 2005 Iya 2005 Apa? Facebook Oh Facebook Oh iya Dan boomingnya di Indonesia itu Sekitar mungkin tahun 2008 lah ya 2005 Facebook maksudnya Sebelum Facebook ada Friendster ya Main pasti kan Kalau misalnya lu udah tua Lu tau dong Jangan tua Kita tau Friendster Berarti kita Seangkatan lah Yang ada background yang bisa diganti-ganti gitu kan Gue inget banget backgroundnya Nah itu dia Terus Facebook Nah ya ada grupnya Yang emoji Jadi Waktu itu emoji kan Yahoo Groups ya Nah dari Yahoo Groups itu cuma Ya ada sih Dari luar kota juga ada membernya ya Lumayan banyak Tapi belum seluas Sekarang ya Kalo sekarang kan ada yang dari Kalimantan Ada yang dari Sulawesi gitu ya Maburu paling cuma Mungkin sekitaran Pulau Jawa mungkin ya Ada mungkin yang Sumatra juga Nah member-member emoji itu dari situ Kemudian semakin berkembang Semakin berkembang Terus Muncullah Facebook itu Bro Oh Facebooknya Dan kemudian Setelah Facebook itu Temoci juga bikin website ya Kalo masalah Temoci.org Dia ada forumnya juga Dan itu semakin berkembang dari situ Jadi dari yang Dari luar Jawa lah Dari kayak Dari Bali lah Dari Sulawesi Dan dari Mandan Makin luas ya Makin luas Makin luas di situ Dan yaudah Makin berkembang Membernya Tapi lu ada ngerasanya ga Rasa perbedaan Ini kan Kita lagi Gue kan daycaster baru Ini daycaster lama nih Senior ya kan Yang main daycast nya gitu Ada Perbedaan kah Dulu ada apa Ada Ada perbedaan Ada perbedaan Dimana Dimana Ini perbedaan Apanya nih Perbedaan Pomoci nya Oh Dekesternya Maksud gue Polanya Budayanya Sudah lah budaya Jauh banget ngomongnya budaya Dulu kalo menurut gue Ini kalo menurut gue Dulu kan Temego Mas itu 2006 Dan mempernya tuh Belum terlalu banyak ya Kalo ga salah sih ya Kalo yang di Jakarta tuh Belum terlalu banyak juga Kalo yang dari luar daerah Dan Itu Berasa banget Kekeluargaan Itu berasa banget Makanya gue bisa Kenal ngobrol sama Om Gemas Gitu gitu Dan gue juga pernah dateng juga Dulu ke rumahnya Om Gemas Itu Kekeluargaan banget Sama Om Rizky juga Ya kan Bener-bener kekeluargaan banget Jadinya Kita saling kenal gitu kan Nah kalo sekarang itu kan Member nya udah Mungkin banyak banget ya Udah Puluhan ribu kayaknya ya Member nya Nah itu Sama sekali Hujur aja Kalo misalnya gue ketemu Lo yang di mall gitu kan Gue ga tau lo Tomoci apa bukan gitu Nah kalo dulu engga Kalo dulu Karena member nya dikit Jadi ketika ketemu di mall Eh Omni ini Gitu Jadi kita kenal Gitu bedanya Sekarang kan bukan Cuma Tomoci ya Masa dibilang kan Banyak Apa grup Atau komunitas Banyak ya Maksudnya Ya harusnya sih Memang kita ada wadah lagi ya Kayak macem apa Waktu itu Gitu kan ga yang terdulu ke IDE ya Tahun berapa tuh Itu kan Sebenernya kan bisa buat jadi Wadah Pemer satu coy Maksudnya itu Dicaster Sebenernya yang Kalo menurut gue ya Dari 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 Klub 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 Dicaster ya Komunitas Dicaster Tomoci itu Itu adalah ibu Ibu komunitas Ya Jadi dari Tomoci itu muncul semuanya Satu Satu Termasuk yang Apalah Mini Cooper lah Ferrari lah Ferrari Klub lah Trot segala macem Nah itu Nah makanya gue Apa ya Gue lebih respect banget sama Tomoci Karena emang dia Jadi Induk ya Induk komunitas Induk komunitas dari Dicaster Jadi pertama lah ya Pertama lah ya Emang harus Karena dari situ Banyak banget muncul Makanya makin buda makin buda Sampai sekarang Sampai sekarang Gitu Emang gue Kayak yang Apa ya Oh lu gak pernah hunting sih ya Maksudnya gak pernah Hunting Hunting Kalo gue gak tau deh Kalo Tomita Ada hunting di minimarket gak ya Kalo Hotwil kan hunting Market gitu kan ya Dulu gue hunting Dulu gue hunting Dulu gue hunting Jadi sebelum ada marketplace Kayak sekarang gue lapak gitu-gitu Sebelum ada online gitu-gitu Gue hunting Hunting Dulu Hampir ke seluruh Jakarta Tepatnya apa Di datangin apa Gramedia Oh Kena Ya kalo Kid Station Gitu-gitu juga pernah Terus Kingdom Pernah Terus Toy City Di Punakinda Pernah Terus di Bintaro juga pernah Di Bintaro Plaza gue hunting Ya Di Bintaro Plaza gue pernah hunting disitu Terus Komanga 2 juga pernah disitu Dan Itu Karena dulu belum banyak yang main Jadi gue dapet yang Tomita-Tomita lama Ada hasil yang gue hunting Mungkin-mungkin Sama kayak Hotwil sama ya Gue juga denger dulu Dapat cerita Dekester yang Hotwil Yang Apa-apa Penikmat Pencipta Hotwil Dulu juga digantung kan Bisa dapetin Tihar Tihar Iya Gue juga termasuk orang yang hunting Hotwil dulu Tuh Iya Makanya gue Dulu tuh Ferrari digantungan tuh banyak banget Ferrari yang Kalau ngasal F50 atau F40 gitu Itu banyak banget tuh Ketebaran Dan Termasuk gue juga pernah dapet Tihan juga Ya Tihan tapi udah Semuanya sudah gone Gue jual-jualin dari dulu Dari dulu cuy Jualnya di mana jualnya cuy? Jualnya di Tomochi Gue bukan lama dari Tomochi Oh Jual ada itu ya Ada apa namanya? Swapmeet Opdar itu ya Tiap Minggu tuh ya Iya Swapmeet sekarang masih ada ya Swapmeet masih ada Tapi karena pandemi Jadinya Tersudah ya Jadi nanti kalau selesai pandemi Kalau misalnya mau datang ke Swapmeet juga Ini akan ada Tuh Sekarang gue mau nanya apa ini Nanyain Kalau dulu kan si Tomica Apa namanya? Hunting juga Nah Emang Duluan mana sih Masuk Indonesia Si Tomica Sama Hotwil Sama Atau apalagi Banyak ya Maisto Kalau digantungan Setau gue sih ya Setau gue yang masuk duluan itu Kayak Tomica Masuk 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 Angkatan tuh Ya Sekitar tahun 80an kali ya Tahun 80an akhir lah Mereka itu masuk semua Kemudian Hotwil tuh tahun 90an lah 95an 95an lah 95an lah Tahun-tahun segitu Terus Kenapa Hotwil jadi Merajai? Nah ini kita ngomong-ngomong Satu aja nih Kenapa Hotwil jadi Merajai? Daikas gitu ya Indonesia Atau jalan-jalan Luar gimana? Global? Lu pernah mulih gak di Global? Lu Indonesia dulu ya Kalau Indonesia sih menurut gue sih gini ya Karena Hotwil gampang ditemuin ya Dimana-mana ada Lu di Alphamart juga ada sekarang Apalagi online marketplace ya Itu Gampang ditemuin Makanya jadi Dan termasuk juga Harganya juga gak terlalu mahal-mahal banget ya Kalau kita bandingkan dengan Tomica Ya mungkin Hotwil harganya gak terlalu mahal Jadinya tuh Makin lama makin besar Jadi orang ngumpulin Ngumpulin yang Yang gampang dicari Dan halnya juga oke Gitu kan Itu kan Ini basic banget ya Basic banget Kalau di Global Ya Kalau di Global Itu macem-macem Tergantung negaranya Begitu Tergantung negaranya Selera juga Selera negaranya maksudnya Iya Tergantung selera negaranya Tergantung Ya budayanya juga Contoh di Jepang ya Di Jepang Di Jepang mereka Hotwil ada Tapi Mostly Banyakan Tomica Mostly itu Tomica Tomica pasti laku ya Tanda sarangnya ya Tanda sarangnya ya Tanda kandangnya Dan kalau misalnya di Amerika Amerika itu pasti Hotwil Karena itu memang Kebanyakan Mereka Mobil mereka yang keluar ya Hotwil gitu Kayak ada mobil Mastercar gitu-gitu Nah Hotwil Kebanyakan di Amerika Kalau di Eropa itu Dia 50-50 Ya ada yang suka JDM Ada yang suka Hotwil Ya jadinya macam-macam ya Jadi enggak Jadi Makanya gue bilang Kalau misalnya Kayak gitu tergantung negaranya Apakah bunuh Apa enggak Gitu kan Termasuk juga itu Jatuhnya jadi kayak Ngaruhnya ke harganya Ya Ini Penting ini Ngaruhnya ke harganya Jadi ketika lo Ketika lo Ketika lo Di Indonesia gitu Misalnya ya Misalnya Hotwil yang Datsun lagi rame Hmm Itu harganya pasti tinggi Gitu kan Nah Belum tentu lo di Eropa Datsun Hotwil itu mahal Gitu Karena enggak ada peminatnya Misalnya Misalnya kayak gitu Jadi tergantung Trend Tergantung Tergantung Demand juga Sungguh ekonomi ya Ya Jadi semakin banyak orang yang pengen Ini pasti semakin mahal Gitu kan Kalau misalnya Demandnya kayak misalnya Di Eropa gitu Gak terlalu banyak Ya pasti ya Bakal murah Gitu Kayak gitu Jadinya makanya Kalau menurut gue sih ya Itu semua tergantung Negaranya masing-masing Tapi Iya Dan balik lagi ya Ini apa Mainan bukan sih Kita mainan bukan sih Kita mainan bukan sih